Baik sahabatku di 192.9 FM, Radio Ku Inspirasi Seperti Hati yang dipancarulaskan dari kawasan Majelis Pengembangan Dawal Bajah, Sendang Sumber Cirebon. Masih di Ekonomi Syariah ya, Bedang Merah, pagi hari ini kita mengangkat tema syirka, kerjasama. Di awal, Bia sudah menyampaikan, dokter ya, tentang definisi syirka dan abang sudah melengkapi. Dalam prakteknya, syirka itu ya bang ya, ada yang terperbolehkan, ada yang tidak. Yang namanya kadang kerjasama, itu kadang ada yang orangnya oke, ada yang enggak gitu kan, ada yang paham, ada yang tidak. Nah, seperti apa? Mungkin bisa dibedakan mana kerjasama yang merupakan syirka, mana kerjasama yang bukan syirka. Baik, Buya, Bang Hak. Ada, enggak begini ya, sekarang itu tujuan orang membuat sebuah kerjasama adalah untuk meraih hasil, misalnya. Tinggal sekarang itu, saya punya apa? Ada nanti jenis, misalnya, saya punya pekerjaan, saya punya tenaga, tapi tidak punya modal. Nanti bergabung, ini juga masuk kerja, kerjasama. Ini modal, beda lagi, kayak gini. Ada yang sama-sama punya modal, tapi juga sama-sama punya modal. Modal sama modal. Modal sama modal, ini yang dimaksud, ini bagian kita ini. Jadi, tadi ada orang yang punya modal, tapi sisi lain ada orang yang ingin kerjasama, tapi dia tidak punya modal. Punya tenaga. Ini jenis juga kerjasama, dan ada dalam syariat sangat jelas seperti ini. Kemudian ini yang kita bahas adalah kerjasama sama-sama punya modal, biarpun modalnya bermacam-macam, yang penting sama-sama punya modal. Hanya tadi kalau sudah namanya syirka, nanti harus harta itu dilebur, sehingga tidak diciri imdek siapa. Jadi, kayak tadi di bangkak cerita, dikira-kira semuanya, jadi akhirnya yang dijadikan satu, akhirnya sudah milik bersama. Nggak ada biarpun nanti dati desolnya miliknya si A, kalau sudah masukkan di sini, jadi milik bersama. Jadi, kemudian setelah itu baru ada pembagian itu, itu jenis kerjasama. Dan nanti syirka itu sendiri kan nanti ada bermacam-macam syirka itu, tapi intinya syirka itu hanya begitu. Ini kerjasama adalah bagaimana orang mengumpulkan modal-modal, sehingga nanti muncul saham-saham kalau bahasa kita itu. Bisa muncul saham-saham ini. Jadi, kita punya saham, saya punya saham di situ, punya saham di situ. Padahal yang ditanamkan dulu ada, saya nanam tanah. Saya nanam bangunannya, saya nanam uangnya untuk bekerjasama. Tapi setelah itu dilebur, ya sudah lah. Dari semuanya ini kita bertiga, ya sudah, terserah. Prosentasinya seperti apa, perjanjiannya, maka seperti itulah maksudnya. Patungan. Patungan, ya seperti itu. Baru nanti ini adalah mempunyai saham. Dan saham ini adalah hak sahamnya Dr. Trio, Dr. Sajam Buya, Muti, Bang Hak, misalnya berempat, kita punya saham. Bismillah, insya Allah. Nah itu, kemudian setelah itu pembagiannya sesuai. Dengan saham ini diperkirakan prosentasinya berapa nanti. Mungkin 25, 25, 25, 25, terus berkembang. Dan dalam hal ini nanti ada, apakah bagiannya bisa dijual? Nanti ada masalah jual saham ini. Jual saham yang benar, bukan jual saham yang dibuat-buat itu. Jadi jual saham sesungguh itu ada. Jadi ada istilah jual, jual saham, baik. Baik, terima kasih Buya. Nah ini kalau kita masuk bak mutorobak yang lain, mungkin bak lainnya satu-satu aja. Kita syirkah aja begitu kan? Iya, betul. Ini syirkah mungkin yang umum semacam ini. Jadi kalau ada orang yang ingin kerja sama syirkah, seperti ini. Bentuknya, dan nanti setelah itu tidak ada lagi. Itu kan, yang berbuah kan kebun saya, ini yang kebunnya, enggak, enggak ada lagi, enggak ada situ lagi. Seperti tadi, yang kerjakan saya, enggak ada. Sudah, kalau sudah syirkah, kerja sama bareng. Sudah disepakati, maka semuanya adalah milik kita. Kita berempat. Pojok sana. Jadi kalau ada WC-nya satu, ya itu milik kita berempat. Ada ini, berempat. Jadi semua. Seperti itu. Bisnis WC umum jadi, Bang. Jadi kalau sebelah barat aja yang laku. Enggak ada judul ya, yang sebelah kiri punya kita. Baik. Buya dan abang, kalau dokter juga punya wacana nih. Punya wacan-wacan. Maksudnya juga, ada yang katanya konon macamnya itu syirkah amlak ya. Hak milik yang berbentuk kerjasama bangunan. Tadi gitu kan ya. Terus juga ada syirkah ukut transaksional gitu kan ya. Sesuai dengan transaksi akadnya. Sesuai dengan transaksi akadnya. Iya. Itu yang bangunan. Kalau tadi kan Buya, itu kan namanya multi ya. Ya ada yang bangunan, ada yang tenaga, ada yang duit gitu kan. Kalau misalnya mungkin kerjasama ruko, itu gimana? Ya banyak hal. Makanya betul Buya tadi katakan, secara pokok begitulah syirkah. Hanya ketika di dalam amalia, itu terjadi berbagai macam keadaan. Nah berbagai macam keadaan inilah yang kemudian menjadi bermacam-macam jenis syirkah gitu. Tapi indahnya ya, disitu Allah mengatakan begitu ya. Bahwa kata Allah itu aku di antara dua orang yang bekerjasama. Selama tidak ada pengkhianatan di antara keduanya. Dan kalau itu terjadi pengkhianatan, maka aku pun akan keluar dari situ kan. Begitu dihargainya, begitu indahnya orang yang bekerjasama. Karena prinsip-prinsip bahwa disitu menjunjuk tinggi kebenaran. Ya, sidik itu kejujuran. Kemudian amanah. Kemudian yang diutamakan adalah saling kebaikan. Saling ingat-mengingatkan secara tabliknya. Kemudian cerdas untuk mencari keuntungan secara fatona. Disingkat ya, kita paham betul tentang bagaimana karakter Rasulullah kan. Ada sidik, amanah, tablik, sama fatona. Keindahan itu termatub ada di dalam syirkah tadi. Jadi orang yang bekerjasama itu di antaranya, Pertama adalah saya memberikan amanah yang saling percaya dulu. Tidak boleh ada saling curiga-mencurigai. Tidak bisa itu. Yang itu kayaknya tidak bagus deh. Itu sudah tidak menggugurkan sistem syirkah. Karena akan terjadi kerusakan pada saat pembagian nanti. Jadi harus betul-betul pertama itu tidak ada seuzon dulu. Harus betul-betul saling percaya. Dan kepercayaan itu dibangun secara bersama-sama. Kemudian dilandasi dengan kejujuran. Dengan kebenaran. Tidak ada satu yang berkeinginan ingin mendominasi atau lain sebagainya. Kemudian juga diusung berdasarkan kebaikan. Bahwa kita ini akan menyampaikan kebenaran. Karena banyak di luar sana juga yang metode kerjasama yang belum tentu sesuai dengan syariat. Nah kemudian ketika kerjasama ini berlangsung. Mudik. Eba.